Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, hari ini tanggal 22 Mei 2022 Hari ini minggu ceria Kita libur, tidak ada kegiatan Jadi hari ini kita akan update Perkembangan peternakan romansal loket pump Ada beberapa burung yang kita jemur Ada beberapa baby loket Kemudian juga ada beberapa induk Dan calon indukan yang kita Siapkan di kandang ternak kita Oke, untuk lanjutnya Jangan di skip, jangan di skip Tonton terus Deli Romansa 69 sampai selesai Deli Romansa 69, mantap bosku Channelnya Peternak Gorong Lovebird Balikpapan Sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share Karena subscribe itu Kacik Halo guys, di depan kita sudah terdapat koloni mini ya Untuk mengumpulkan burung-burung lovebird paut Dan beberapa burung lovebird dewasa yang kita istirahatkan Kita istirahatkan karena pasangannya kita pisahkan Untuk berjodoh dengan burung lovebird yang lain Teman-teman bisa lihat ada cukup banyak burung lovebird di dalam sini Sekitar 17 burung ya Menjadi satu koloni mini ini Nah, sebisa mungkin kalau kita baru mengumpulkan burung lovebird dalam satu kandang Itu supaya dipantau Untuk mengantisipasi kejadian pembulian Atau dihajar oleh yang lain gitu ya Maka perlu dalam pemantauan perlu kita perhatikan Apakah dia berkelahi Diserang gitu ya Supaya tidak terjadi korban kematian Oke, di dalam sini kita akan cek ya Beberapa jenis burung lovebird Di antaranya mulai dari Biola Ewing Green Ada satu ekor Kemudian BS ada dua ekor Ada Biola Lutino satu ekor Kemudian Lutino Mata Merah empat ekor Paskun dua ekor Josan dua ekor Biola Green satu ekor Albino Mata Merah satu ekor Dan Ewing Green satu ekor ya Jadi total 17 ekor di dalam koloni mini ini Sangat ramai ya Saling saut-sautan dalam berkicau Oke guys, selanjutnya kita akan review untuk kandang Baby lovebird Oke guys, selanjutnya di dalam kandang kapsul ini Kita ada total 9 ekor Paut ya Masih lolohan Jadi ini panen periode pertama Kemarin kita panen 8 ekor Kemudian ada 1 ekor yang dari panen periode sebelumnya Kenapa dia masih bergabung disini Sebenarnya ini adalah adik dari BS yang ada di kandang sana Sudah mandiri macah milet Namun yang ini Karena kebagian gen yang rendah ya Jadi lemah dia Sampai saat ini masih membutuhkan bantuan untuk diloloh Belum bisa mencamilet sendiri Jadi dia saya barengkan disini Biarkan saja dan karena memang dia masih mau untuk diloloh ya Cukup jinak Sebenarnya ini usianya sudah hampir 3 bulanan ya Karena periode produksi di tempat saya Satu indukan itu Kurang lebih sekitar 2 bulan Maka ketika yang adik-adiknya itu sudah hampir 2 bulan Ya ini sudah 3 bulanan lebih gitu ya bahkan Seperti itu teman-teman Dan masih jinak Karena memang setiap harinya saya loloh Disini ada beberapa ya Kita lihat disini Di antaranya ada PBE Wing ya PBE Wing Kemudian ada BS juga Ada BS Kemudian ada Josan Josannya bodi besar ya Kemudian ada PB Ada PBE Wing juga Ada cukup banyak Kemudian disini ada Ewing Green Ewing Green ini anak dari Ewing Green kali Ewing Green split PB ya Jadi dia bisa dikatakan possible PB Indukannya produktif ya Setiap produksi minimal kita bisa panen 3 ekor dari indukannya ini Indukannya cukup spesial Karena berasal dari satu tetasan Satu masa periode Adik kakak ya Kandung ya Keluarga kandung gitu ya Tapi dia bisa produksi gitu Oke Ini untuk babynya Selanjutnya kita akan update untuk peternakan kita Teman-teman Di depan kita ada 12 kandang ternak ya Masing-masing berisi satu glodok Update per hari ini untuk 3 kandang yang sebelah sini Ini masih kita pantau dalam proses istirahat ya Belum kita genjot untuk persiapan produksi selanjutnya Biarkan dia istirahat Melusurkan lemak-lemak yang masih ada di dalam tubuhnya Gitu Nah selanjutnya Di atas ini ada Biola PB Vio Kali Biola Blue Kemarin terpantau ada 5 telur Namun ini baru produksi pertama Jadi ketika kami senter kemarin Masih belum berisi embryo ya Tapi nanti kita coba cek lagi Gimana kendalanya Karena memang di peternakan saya ini adalah Kita reset ya Kita coba Kita tes Kalau memang Nanti 2 kali produksi Ternyata masih tetap saja zonk Maka kita perlu untuk ganti salah satu pasangannya Gitu Kemudian Di sini ada pasangan PB Ewing Kali PB Pastel ya Kepantau ada 4 telur Kempatnya ngisi Di bawah sini ada josan kali Albino Ada Terpantau sudah 3 telur gitu ya Namun masih belum mengisi ya Saya ragu Apakah mereka jantan betina Atau betina-betina Selanjutnya di atas ini Ada Biola Green Kali Biola Green Sudah terpantau kawin Namun sampai sekarang belum bertelur Karena memang baru produksi pertama ya Kita tunggu saja Sabar Selanjutnya di sini ada Josan kali Albino Terpantau ada 2 anak Di dalamnya Dalam waktu dekat Kita akan lanjutkan Proses pemeninan ya Agar Sindukan bisa dapat Segera produksi kembali Lebih cepat dari Apabila Anak-anak Baby Lover tersebut Kita tetapkan Di Loloh Olenduk Selanjutnya di bawah sini Ada pasangan baru Ada pasangan baru Biola Green Kali Biola Pastel Di dalamnya Terlihat ya teman-teman ya Selanjutnya Di sini ada Yang seperti saya sampaikan tadi Ada Ewing Green Kali Ewing Green Split PB Keduanya split PB Dan alhamdulillah Setiap panen Menghasilkan minimal 3 anak Di dalam sini ada 2 Baby Lover Saat ini Itu Baby Lover Titipan Dari indukan Yang lain Kemudian Kemudian disini ada Lutino mata merah Kali Albino mata merah Bertelur 5 Sebenarnya Kemudian ada Kehilangan 1 Jadi Mengisahkan 4 telur Terpantau Terakhir kali Itu tidak ada yang mengisi Jadi Zong Indukan Kedua indukan ini Sudah 2 kali Berproduksi Namun Keduanya Sama-sama Zong Jadi artinya Kita perlu Review lagi Apakah perlu Ganti pasangan Diproduksi ketiganya Nanti Atau kita Tetapkan sekali lagi Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Update Terkait dengan Pasangan ini Maka Saya sarankan Untuk Subscribe channel saya Kemudian like Dan komen Sehingga teman-teman Selalu update Terkait dengan Pertanakan romans Salof Berpam Selanjutnya Di atas ini Ada Biola Duggrin Kali Ewing Blue Alhamdulillah Jackpot Biola Ewing Green Oke Disini Seperti biasa Kita tetap catat Untuk tanggal pertama Telur Telur pertama Telur pertama Telur pertama Telur pertama Nanti Selanjutnya Akan kita Update Kembali Tanggal Prediksi Menetas Dan Menetas Berapa Selanjutnya Akan kita Tulis seperti itu Supaya Memang Kita tidak Perlu lagi Melihat Atau Mengecek Glodok Setiap Harinya Dengan Tanggal Telur pertama Ini sebagai Dasar Kemudian Kita tambahkan 23 hari Kedepan Maka Kita akan Bisa dapat Tanggal Prediksi Menetas Gitu Oke Teman Teman Sekian Dulu Update Dari Peternakan Romansa Lovebird Palm Tanggal 22 Mei 2022 Ini Tanggal Cukup Bagus Mudah Diingat Dan Terima Kasih Atas Jam Tayang Yang Sudah Diperoleh Deli Romansa Lovebird Palm Sudah Mencapai 1000 Jam Tayang Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Sudah Subscribe Ajak Lagi Teman Teman Yang Lain Ajak Keluarganya Sehingga Kita Bisa Sama Sama Tetap Mempertahankan Eksistensi Lovebird Di Indonesia Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh